Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang di konten digital mata kuliah sistem politik Indonesia Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi partai politik Nah tapi spesifiknya kita akan membahas hubungan antara demokrasi dan partai politik di Indonesia Yaitu dari sejak zaman Orde Lama sampai dengan zaman reformasi Nah disini juga yang akan menyampaikan materi adalah Bapak Fadli Afriandi Dan langsung kita simak videonya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, nah hari ini kita kedatangan tamu nih Yang akan mengisi materi di pertemuan khususnya di materi partai politik Dan konsolidasi demokrasi kontemporer ya Nah disini sudah ada Bapak Fadli Afriandi Dimana Bapak Fadli Afriandi ini adalah pengamat politik Dengan ekspertasinya di bidang politik nasional ya Pak ya Dan juga sudah banyak menulis beberapa tulisan Terkait materi pemilihan umum partai politik dan sebagainya Lalu Bapak Fadli ini juga sekarang sudah mengajar menjadi dosen di Universitas Tengku Umar Aceh Barat Oke, kepada Bapak Fadli mungkin bisa dimulai ya Pak ya Untuk memaparkan materi terkait partai politik dan konsolidasi demokrasi saat ini Baik, terima kasih Bu Rahmi sebelumnya Atas undangannya sebagai pembicara di kelas ini Ijinkan saya untuk men-share screen How's this about participants? Moin even now? Oh, iya baik Oke, silahkan Pak Oke Sudah ada ya? Iya, sudah Baik, kita mulai aja Hari ini kita akan membahas mengenai demokrasi dan partai politik Sebuah platform yang besar Karena demokrasi merupakan sebuah konsep yang begitu besar Dan begitu juga dengan partai politik Tapi pada kesempatan ini kita melihat bagaimana hubungan demokrasi dengan partai politik Dan bagaimana juga perkembangan demokrasi di Indonesia Dan berpengaruh kepada perkembangan partai politik di Indonesia Sebelumnya kita harus mengetahui dulu Sebenarnya Apa sih demokrasi itu? Kita sering mendengar bahwasannya demokrasi adalah sebuah sistem Pementerian dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat Tapi sebenarnya demokrasi yang digadang-gadang itu merupakan sebuah pemerintahan Di mana apanya telah yang memerintah Di gambar ini kita bisa melihat bahwasannya Orang yang banyak itu memerintah orang sedikit Tapi pada faktanya sekarang Bahwasannya orang sedikit lah yang memerintah orang banyak Sehingga konsep awal dari demokrasi yang sebenarnya Yang masyarakat yang memerintah yang sedikit Sekarang berubah menjadi seorang, sesuatu yang Orang yang sedikit, memerintah yang banyak Itu yang dapat kita rasakan di kehidupan kita bernegara sekarang ini Berikutnya ini ada sebuah pengertian demokrasi Secara formal maupun secara material Dalam secara formalnya Kita bisa melihat bahwasannya Demokrasi itu dilihat dari keikutsataan masyarakatnya Atau rakyatnya dalam pengambilan keputusan Dan juga adanya keperkembangan demokrasi Dari langsung ke demokrasi tidak langsung Jadi pada zaman dahulu demokrasi itu Sifatnya yaudah, satu orang akan langsung orang tersebut Namun sekarang kita adanya demokrasi tidak langsung Artinya kita menyerahkan suara kita ke parlemen Dan parlemen lah akan menyerahkan suara kita ke pemerintahan Yang kedua, kita bisa melihat demokrasi dari arti material Demokrasi yang diwarnai oleh fasapa Atau ideologi yang diandalkan oleh suatu bangsa dan negara Sehingga demokrasi itu berbeda penerapannya Di sebuah negara dengan negara lain Ketika Indonesia Kita menerapkan demokrasi Pancasila Dan demokrasi Pancasila ini Juga tidak bisa diterapkan di negara-negara lainnya Misalnya di Amerika Serikat Begitu juga negara-negara Di Barat atau negara Amerika Serikat Itu tidak bisa juga kita mengadopsi Sistem demokrasi mereka yang demokrasinya liberal Seperti itu Jadi demokrasi dalam arti material ini Mencocokkan bagaimana kondisi suatu negara Dengan sistem demokrasinya Untuk melihat perkembangan demokrasi di Indonesia Kita setidaknya melihat empat masa yang bisa kita petakan Pertama di demokrasi parlementer Demokrasi parlementer ini adalah demokrasi pertama kali Indonesia Merdeka dari tahun 1945 hingga tahun 1959 Setelah demokrasi parlementer jatuh Demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi parlementer Dari tahun 1959 hingga tahun 1965 Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila Atau di zaman Korribaru Dari tahun 1965 hingga ke tahun 1998 Dan terakhir adalah masa reformasi dari tahun 1998 Sensornya Soeharto hingga sekarang Setidaknya ada empat ini kita lihat Bagaimana sih perkembangan demokrasi Berdampak kepada perkembangan patah politik di Indonesia Pertama mari kita lihat demokrasi parlementer Yang merupakan penerapan demokrasi pertama di Indonesia Kalau seandainya kita lihat kata parlementer Artinya peran parlement itu sangat besar Sehingga dengan membesarnya parlement ini Maka partai politik juga sangat besar pada saat itu Namun di zaman ini Partai politik itu kuat kepada politik aliran Artinya ada partai-partai yang memang berhalon kiri Seperti PKI atau MURBA Itu fokus ke kiri Atau partai-partai yang berideologi Islam Itu fokus di sebelah kanan Dan tengah-tengahnya Atau sendresnya itu adalah demokrasi Maka pada saat itu sistemnya Partai politik itu menjauh dari sistem demokrasi Pada tahun 1945 sampai 1959 ini Konstitusi kita juga berubah-ubah Sesuai dengan puntutannya pada saat itu Adanya berlakunya Undang-Undang Dasar 1995 Adanya Undang-Undang RIS Dan juga Undang-Undang Sementara Nah, di momentum di demokrasi parlementer ini juga Diadakannya juga pemilu pertama tahun 1955 Karena sebelum tahun sebelumnya Indonesia tidak bisa mengadakan pemilu Karena kondisi kita yang baru merdeka Dan usaha-usaha kita untuk mempertahankan keberadaan itu Nah, namun di pemilu tahun pertama ini Tahun 1955 ini Ketidakstabilan pemerintah itu tercapai Muncul Karena partai kurang dewasa Dan mudah menarik diri dari koalisi Jadi, tidak begitu komitmen Dengan dukungan pertamanya Tiba-tiba tengah jalan menarik diri Sehingga posisi pemerintah pada saat itu Belum stabil Berikutnya kita lihat bagaimana demokrasi terpimpin Demokrasi terpimpin itu adalah Bagaimana peran Soekarno begitu besar Dengan peran Soekarno ini Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada zaman demokrasi terpimpin Semua partai politik melemah Kecuali partai komunis Indonesia Meningkatnya para militer Dan juga adanya beberapa penyimpangan Seperti membubarkan Parlemen, DPR Membentuk DPR-GR Terus kekuasaan eksekutif yang sangat besar Dan juga membentuk front nasional Nah, di dalam demokrasi terpimpin ini Sepertinya Soekarno ingin menguatkan power-nya Dalam kaca politik nasional pada saat itu Itu demokrasi terpimpin Beberapa ide Demokrasi terpimpin Berikutnya demokrasi Pancasila Kalau kita melihat demokrasi Pancasila Ini lahir di zamannya Orde Baru Nah, kalau kita Mungkin Para-para ahli politik nasional Politik Indonesia Itu pasti melihat bagaimana sih Dominasi Golkar Pada zaman Soeharto Jadi disitu melihatannya Bahwasannya Kapanpun pemilunya Dan siapapun Pasti pemenangnya adalah Golkar Dan menaikkan Soeharto Seperti itu Jadi sebuah gagasan yang besar Demokrasi Pancasila itu Adalah dominasi partai Golkar Bagaimana dengan reformasi Dari tahun 1998 Hingga sekarang Semangat Bepartai itu semakin besar Karena pada zaman Orde Baru Berapa puluh tahun Kita dikekang Untuk tidak membuat Sebuah partai politik Maka pada di awal reformasi Itu beberapa Beratusan partai Itu hadir Muncul Seperti di awal Tahun 1999 Ada 984 partai Namun Hanya 141 partai Yang disahkan Sebagai badan hukum Di tahun 1999 itu Pemilu itu Hanya diikuti Oleh 48 partai Jadi Selangat Bepartainya itu besar Tapi kualitas Dan juga Kemampuan Menjadi sebuah Partai politik Yang ikut pemilu Itu sangat sedikit Karena terbukti Bahwasannya Dari 144 partai Yang ada Hanya 48 partai Yang ikut Dalam pemilu Begitu juga Di tahun berikutnya Tahun 2004 Ada sekitar 200 partai politik Yang berdiri Namun Hanya 50 partai Yang memperoleh Penyesahan Sebagai badan hukum Dan Lagi-lagi Hanya 24 partai Yang ikut Dalam Kemudian umum 2004 Begitu juga Tahun 2009 Sampai tahun Kemarin 2019 Partai itu Muncul dan tenggelam Dengan Sendirinya Kepartainya besar Tapi kualitas Dari Beberapa masalah Klasik dari Kepartainya itu Muncul Kita lihat Bagaimana Masalah-permasalahan Yang ada di Indonesia Nah Ini merupakan Sistem kepartain Di Indonesia Kalau kita Memahas tentang Partai politik Kita harus tahu dulu Sistem kepartain Ada di Indonesia Sesuai dengan Undang-Undang 45 Pasal 6a Ayat 2 Kita mengetahui Bahwasannya Kalau presiden Dan wakil presiden Diusulkan oleh Partai politik Atau Gabungan partai politik Ini artinya Bahwasannya Indonesia Mengenet Paham Multipartai Bukan Satu partai Sistem Multipartai ini Setiap masa Mengalami Perubahan-perubahan Biasanya Perubahan itu Tergantung dari Pelembagaan Partai yang kurang baik Seperti ideologinya Platformnya Kolesifitasnya Manajemen konflik Dan juga Rekrutmen Dan kaderisasinya Ini adalah Sebuah tulisan Yang ditulis oleh Dan Slater Di sini kita lihat Di bagian pertama Di gambar pertama Itu bagaimana Sistem partai itu Sentrifugal Saatnya menjauh dari Pusatnya Yaitu demokrasi Partai-partai yang Mengaduk demokrasi Seperti partai-partai yang Lebih sekuler Lebih sekuler Misalnya komunis Atau sekuler PKI Ada murba Terus ada lagi Partai-partai yang Lebih Autoritas Autoritas Seperti PNI Dan juga IPKI Nah itu juga Kita lihat juga Bagaimana partai-partai Islam Itu menjauh juga Dari demokrasi Dan dia membentuk Seperti bahwa Politik Aliran Sebagai Identitasnya Sebagai partai Agama Atau partai Islam Namun di tahun 2004 Kita lihat di sini Bahwasannya Sistemnya Lebih ke sentripental Artinya partai-partai Sebut itu Mendekati sumbernya Atau mendekati demokrasi Sehingga Walaupun dia Partai Nasionalisme Partai Islam Semuanya mendekati Sistem demokrasi Itu sendiri Nah perubahan-perubahan ini Inilah yang terjadi Di Indonesia Ada beberapa Masalah pokok Yang dihadapi oleh Partai-partai di Indonesia Kenapa Partai Indonesia Itu bisa dikatakan Belum Mencerminkan Idealnya Sebuah partai politik Pertama Mengenai masalah Perkembangan Ideologi partai Misalnya Bagaimana Mereka itu Bisa Menentukan Apa sih isu Yang diangkat Oleh partai ini Kalau kita melihat Partai politik Di Amerika Serikat Itu jelas sekali Pembedaannya antara Partai Demokrat Dengan Partai Republik Orang-orang minoritas Orang-orang berkulit hitam Atau black People Black men itu Dia akan lebih memilih Kepada Partai Demokrat Orang-orang berkulit putih Akan lebih memilih Kepada Partai Republik Sehingga Pembeda-pembeda Yang jelas Ideologi antara Demokrat Dengan Republik Itu nyata Di Amerika Serikat Berbeda dengan Indonesia Perkembangan-perkembangan itu Semuanya ikut Ketika membahas Isu A Semua partai ikut Mau dia Nasionalisme Atau partai-partai Islam Dia akan sama-sama Menghantar isu itu Sehingga Tidak ada Pembedanya Berikutnya ada juga Bagaimana Dengan kapasitas Organisasinya Bagaimana Mencari personilnya Kadirisasinya Dan juga sumber-sumber Materialnya Ketika Dia populer Dia langsung diangkat Menjadi Direkod Bagi seorang anggota Partai Politik Tapi tidak Dari bawah Dia menunjukkan karir Di Partai Politik Sehingga Masalah-masalah Organisi ini Juga mengalami Kendala di Partai Politik Indonesia Berikutnya juga Mengenai Kemampuan Menangkan pemilu Sehingga Isu-isu Yang dilakukan Bagaimana Menang pemilu Apakah Dia melabrak Ideologinya Apakah Dia ikut Ideologinya Tidak perlu Karena mereka Hanya ingin Memenangkan Pemilu Pada saat itu Yang keempat Bagaimana Memelihara Integrasinya Kita lihat Pada zaman Orde Baru Partai Golkar Adalah partai besar Namun Ketika Ada munas Ada lagi Setelah munas Ada lagi Partai baru Setelah munas Ada lagi Partai baru Sehingga Tidak ada Integrasi Di partai Sebut Perpecah-perpecah Internal Sekarang ini Kita banyak Melihat Tubuh Partai ini Kalau Kalah Sudah Partai baru Ini salah satu Permasahan Pokok Partai politik Indonesia Terakhir adalah Mempraktikan Demokrasi secara Internal Jadi Kelima Hal inilah Menjadi Masalah pokok Partai politik Ada Indonesia Pada saat sekarang Berikutnya Ini adalah Demokrasi Demokrasi Indonesia Kesimpulannya Pada hari ini Adalah Partai politik Menjadi Sebuah institusi Penting Dalam Sistem demokrasi Karena Pertama Partai politik Menjadi sebuah Kendaraan Politik Untuk Orang yang ingin Duduk di Parlamen Atau sebagai Perwakilan politik Yang kedua Mekanisme utama Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan ketiga Adalah Saluran utama Untuk Memelihara Akuntabilitas Demokrasi Sehingga Demokrasi Akan semakin Baik Apabila Partai politik Yang itu Lebih profesional Dan akuntabel Baik partainya Maka akan Baik juga Demokrasinya Karena partai Disitu berfungsi Sebagai Penyeluruh Kepentingan Masyarakat Sebagai Sosialasi Politik Sebagai pendidikan Politik Sebagai macam Itu Akan terjalanan Baik Maka demokrasi Akan menjadi Lebih baik Demikian Kembali ke Borahmi Oke Terima kasih Bapak Padli Sudah Memaparkan Materi Terkait Demokrasi Dan partai Politik Yang diawali Dengan Kita tadi Sudah dipaparkan Mengenai Demokrasi Perjalanan Demokrasi Dari demokrasi Parlamentar Terpimpin Sampai Demokrasi Saat ini Yaitu Di zaman Reformasi Juga Tadi Bapak Padli Sudah Sedikit Memberikan Gambaran Tentang Sekularisasi Polarisasi Partai Politik Pada Zaman Orde Baru Tadi ya Yang Sentrifugal Lalu Berubah menjadi Sentripetal Dimana Pada awalnya Itu Mereka Lebih Ke Ideologinya Terasa Lebih kuat Masih belum Mendekati demokrasi Tapi pada saat ini Perlahan-lahan Semua partai Sudah Kembali Untuk Mengedepankan Ideologi Demokrasi Kita Begitu ya Nah Lalu Tadi juga Banyak Telah disampaikan Oleh Bapak Padli Mengenai Masalah-masalah Partai Politik Di Indonesia Saat ini ya Mungkin Kita masuk Ke sesi Tanya-tanya nih Pak Padli ya Ya boleh Terima kasih Baik sekali Bapak Pemaparan materinya Ini kan Bapak Pernah menulis ya Terkait Dukungan Partai PDI Perjuangan Pak ya Di Subar Dimana Partai PDI Perjuangan ini Kalau di Sumatera Barat Itu Sangat Sedikit ya Itu Faktor-faktornya Bisa dijelaskan sedikit Bapak Mana tahu nanti Ada yang Tertarik Di Pokok Bahasan ini Mungkin bisa Diceritakan sedikit Mengenai Tulisan Bapak Iya Jadi Kalau kita melihat Bagaimana penerapan Atau daya terima Partai Politik Itu Di masyarakat Itu akan berbeda-beda Misalnya saja Kalau Tulisan saya itu Mengangkat bagian masif Kenapa sih PDIP itu Nggak pernah menang Di Sumatera Barat Itu Itu ada alasannya Dan Kita juga bisa melihat Kenapa sih PDIP itu Di Bali Malah selalu menang Iya Ada Fadal Meniner sendiri Ada Fadal Meniner sendiri Jadi Gitu juga Bagaimana Bisa Partai-partai Kenapa sih Sepertinya Partai Islam aja Di Jawa Timur Kenapa sih PKB yang Selalu unggul Kenapa PKB Nggak bisa unggul Di Sumatera Barat Terus itu Ada memang Karena Penelitian saya itu Mengenai Partai PDIP 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 Saya menggunakan Pendekatan populisme Artinya Saya melihat Bagaimana sih Masyarakat itu Menerima Sebuah partai Politik Ternyata Partai PDIP ini Mempunyai Sense yang Tidak sesuai dengan Sense-nya Masyarakat Sumatera Barat Misalnya juga Dari ideologinya Dari sejarahnya Partai tersebut Dan dulu Kita mengetahui Bahwasanya Sumatera Barat ini Memang Tental dengan Perjuangan Meraih kemerdekat Indonesia Namun pada saat Yang Tertentu Indonesia Mengalami Sebuah Kondisi Membuat Membuat Sumatera Barat Itu ingin pisah Dari Sumatera Barat Dan itu juga Belata-belakang Bagaimana Penerimaan mereka Terhadap partai politik ini Begitu kurang Kedua juga Melihat Bagaimana sih Kebijakan-kebijakan Partainya yang Kata orang Sumatera Barat itu Pro kepada Masyarakat Kecil Tapi padahal Nyatanya Itu tidak Tidak seperti itu Misalnya Isu-isu Kenaikan BBM Di zamannya SBY Kita melihat Bahwasannya PDIP Sangat Gencar sekali Untuk menolak Kenaikan BBM Namun Ketika PDIP Naik Kekuasaan Pada saat ini Malah Kenaikan BBM Selalu Naik Ada lagi Beberapa masalah Mengenai Sensitif Masyarakat Sumatera Barat Mengenai Isi-isu Ulama Banyak Ulama-ulama Yang katanya Terjalini Pada kondisi Rizim sekarang Tapi Cenderung Didiamkan Jadi Karena Sumatera Barat Ini cenderung Kepada hal itu Maka mereka Menolak Patai-patai Yang Istilahnya Intimidasi Ulama Kalau dikatakan Sumatera Barat Ini adalah Masyarakatnya Agamis Mungkin Agamis Tapi Apakah Mereka Pro Terhadap Partai Politik Islam Tidak Juga Karena Tidak Ada Pernah Di skala Sumber Ini Partai Islam Menang Baik Itu Kalangan Islam Moderat Ataupun Kalangan Islam Seterisional Gak Pernah Partai PKS Menang Atau Partai PAN Atau PKB Menang Tapi Selalu Partai-partai Yang Halu Ideologisnya Nasionalisme Seperti Demokrat Gokar Ataupun Gerindra Sehingga Bisa Dikatakan Apakah Masyarakat Sumber itu Dia memang Agamis Memang Tapi Dia tidak Ikut Partai Yang Lebih Agamis Sehingga Memang Sesuai Sesuai Dengan Sesuai Di Partai PDI Perjuangan Tersebut Kira-kira Seperti itu Penelidiannya Terima kasih Bapak Kadri sudah Memulakan Poin-poin Yang ada Di Tulisan Bapak Mengenai Dukungan Partai PDI Perjuangan Di Sumatera Barat Kepertanyaan Selanjutnya Kalau begitu Mungkin Ini Sekarang Kita Bergeser Ke Fenomena Yang terjadi Sekarang Jadi Baru-baru Ini Itu Ada Muncul Partai Mahasiswa Indonesia Nah Jadi Partai Ini Muncul Karena Gerakan Kuat Dari Mahasiswa Mahasiswa Kita Yaitu Ketuanya Adalah Eko Pratama Sebagai Ketua BEM Nusantara Dan Ini Juga Disambut Positif Oleh Elit-elit Politik Dan Para Anggota Partai Politik Lainnya Kalau Bapak Sendiri Bagaimana Melihat Kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia Ini Pak Baik Pendapat Saya Sebenarnya Di Konstitusi Kita Sudah Menjamin Bahwasannya Setiap Warga Negaranya Berhak Untuk Berkumpul Beserikat Anggota Kependapat Sehingga Dengan Adanya Partai Mahasiswa Ini Silahkan Mereka Boleh Mendirikan Partai Politik Tapi Yang jadi Masalahnya Adalah Apakah Partai Politik Ini Mampu Membuat Sebuah Benar-benar Partai Yang Memang Diidamkan Oleh Sebuah Negara Demokrasi Apa Isu Yang Mereka Angkat Ideologi Apa Yang Mereka Bangun Kalau Sebenarnya Dia Mengangkat Partai Mahasiswa Indonesia Apakah Perjuangan Itu Hanya Sebetas Mahasiswa Apakah Itu Bisa Katakanlah Memang Dibutuhkan Oleh Sekarang Atau Agenda Agenda Politik Lainnya Berikutnya Juga Partai Indonesia Yang Lama Saja Belum Mampu Untuk Menjadi Partai Politik Semapan Di Amerika Serikat Apakah Mereka Mahasiswa Ini Bisa Membawa Sebuah Partai Yang Memang Diidamkan Di Negara Demokrasi Kalau Saya Nanya Silahkan Tapi Kalau Ada Agenda Politik Lainnya Ada Beberapa Aktor Aktor Politik Lainnya Yang Ingin Lakukan Sesuatu Baiknya Kita Bersama Kita Bernegara Ini Bukan Memintingkan Ego Sekolah Orang Tapi Bagaimana Kita Bisa Membangun Bangsa Bukan Mempertahankan Kekuasaan Di Sana Seperti Itu Dan Juga Adanya Masalah Masalah Pendanaan Masalah Masalah Lainnya Kelembagaan Lainnya Kalau Mereka Mampu Boleh Bagaimana Tahu Nanti Ada Sebuah Angin Segar Di Sistem Politik Indonesia Atau Tataran Praktis Di Politik Indonesia Boleh Tapi Kuatkan Lagi Dasar Fondasi Sebuah Partai Politik Itu Apa Tahu Permasalahan Partai Politik Indonesia Sekarang Apa Semoga Itu Bisa Sebagai Artifesis Permasalahan Dari Partai Politik Sebelum Sebelumnya Ini Dan Juga Kalau Bisa Mereka Sangat Berpegang Kepada Ideologi Demokrasi Kita Dimana Mereka Benar-benar Menjalankan Fungsinya Sebagai Politik Intermediari Sebagai Penjembatan Antara Pemerintah Dan Rakyat Dan Juga Jangan Sampai Praktik Politik Transaksional Dan Orientasi Kepragmatis Ini Yang Mereka Cerminkan Karena Mereka Merupakan Gerakan Mahasiswa Sebuah Kelanjutannya Sangat Kita Tunggu-tunggu Ini Pak Karena Kaum-kaum Milenial Dan Bahkan Generasi-generasi Gen Z Generasi Alpha Yang Menggerakkan Partai Tersebut Kita Akan Lihat Terus Bagaimana Perkembangannya Mungkin Untuk Mengakhiri Sesi Kita Ini Pak Ada Pesan-pesan Apakah Bapak Ingin Menyampaikan Pesan-pesan Kepada Mahasiswa Kelas Sistem Politik Indonesia Di Universitas Maritim Raja Haji Mohon Bapak Memberikan Motivasi Kepada Adik-adik Mahasiswa Kepada 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 Adik-adik Mahasiswa Di Universitas Maritim Raja Ali Haji Saya Perkesan Jalankan Peran Anda Sebagai Seorang Mahasiswa Bagaimana Kalian Sebagai Agent Of Change Sebuah Generasi Itu Mampu Mengubah Kondisi Indonesia Pada Sekarang Sekarang Ini Mungkin Di Mahasiswa Ini Peran Keren Apa Ayo Kontribusi Indonesia Kalau Fokusnya Apa Tingkatkan Minat Kalian Dimana Sehingga Nantinya Kita Sama-sama Kontribusi Di Indonesia Kita Tidak Perlu Apakah Kita Harus Menjadi Orang Hebat Untuk Baru Berkontribusi Tidak Perlu Kita Sekecil Apapun Kontribusi Kita Itu Adalah Membangun Indonesia Bagaimana Kalian Bisa Kulih Dengan Sungguh Memanfaatkan Potensi Yang Ada Di Kampus Dan Di Luar Kampus Semoga Nanti Masih Membangun Setidaknya Dari Kepontrial Ataupun Dari Sumatera Dan juga Indonesia Secara umumnya Seperti itu Oke Baik Terima kasih Bapak Fadli Atas Waktunya Sudah Mau memberikan Paparan Materi Yang Sangat Menarik Dan juga Sudah Memberikan Banyak Motivasi Kepada Adik-adik Mahasiswa Semoga Pesan Dan kesan Dari Bapak Fadli Bisa Diwujudkan Oleh Adik-adik Mahasiswa Kami Ya Pak Ya Terima kasih Bapak Atas Waktunya Semoga Untuk Kedepannya Kita bisa Diskusi Secara Langsung Ini Karena Keterbatasan Jarak Dan Waktu Jeninya Kita Hanya Bisa Melalui Video Konferens Begini Pak Oke Baik Pak Fadli Afriandi Sekali Lagi Terima Kasih Mohon Maaf Atas Kekurangan Dan Apabila Ada Kesilapan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Jólar Hata